Pemain bersama hewan peliharaan adalah salah satu kegiatan menyenangkan yang sering dilakukan manusia. Namun terkadang dalam melakukan kegiatan tadi, manusia juga sering melakukan aksi-aksi jahil yang akhirnya mengundang reaksi lucu hewan peliharaan. Seperti yang terekam pada video-video yang sudah dirangkum dalam Aksi Lucu Kejahilan Manusia pada Hewan versi On The Spot. Bagaimana jadinya bila kaos kaki digunakan manusia sebagai penghangat kaki saat udara dingin atau sebagai pelindung dari sentuhan langsung dengan sepatu ternyata juga digunakan pada hewan peliharaan. Dan adalah sang majikan-majikan jahil berikut yang melakukan hal tersebut seperti terekam dalam video-video berikut ini. Lihatlah kucing abu-abu dan kucing berbulu putih ini sama jika memakaikan kaos kaki di keempat kaki mereka. Lihat juga anjing putih dan coklat ini. Hewan-hewan ini berjalan dengan gerakan lucu. Karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan kaos kaki di kaki mereka. Dengan menggerak dan menggetar-getarkan kaki, mereka mencoba melepaskan kaos kaki dari kaki mereka. Sebagian berhasil, namun sebagian lagi gagal. Aksi lucu kejahilan manusia pada hewan berikutnya adalah dengan menggunakan solatif dan kertas menempel. Bahkan beberapa orang menjadikan kertas menempel ini sebagai penelitian terhadap perilaku kucing. Dari video rekaman tersebut diketahui, jika kertas ditempel pada bagian meja kucing, maka kucing akan berjalan mundur. Selanjutnya, jika kertas ditempel di sisi kiri atau kanan tubuh, maka si kucing akan berjalan menyamping. Sedangkan jika kertas ditempelkan di bagian perut, maka si kucing akan berjalan sedikit menjincit. Dan yang terakhir, jika kertas ditempelkan di bagian atas tubuh, maka si kucing akan berjalan menunduk bahkan merayam. Maksud jahil berikutnya adalah menggerakkan pohon saat hewan periharaan anjing mendak buang air kecil. Karena sudah menjadi naluri, biasanya seekor anjing akan menjadi pohon untuk tempatnya membuang air seninya. Namun dalam video berikut regam, pohon-pohon yang akan dijadikan tempat buang airnya tersebut justru bergerak menjauhi si anjing. Dan reaksi pertama adalah, tetap mengejar pohon seperti yang dilakukan anjing peti ini. Namun berbeda dengan anjing coklat ini, yang justru kebingungan dan mengindar menjauhi pohon. Video lucu berikutnya terjadi di kamar mandi. Sekarang anak laki-laki sedang berendam dalam betap, kemudian datang seekor kucing yang nampaknya penasaran dengan apa yang dilakukan sang anak. Si anak mencoba meraih kucing, namun beberapa kali gagal, hingga akhirnya ia berhasil meraih kaki depan kucing. Dengan sedikit perlengunan, namun gagal karena tarikan tangan anak lebih kuat, akhirnya kucing tersebut ikut terjebur dalam betap. Karena takut dengan air, akhirnya kucing tersebut mencoba keluar dari betap dan beberapa kali terpleset. Namun akhirnya kucing tersebut dapat keluar dari betap. Pakaian ternyata bisa dijadikan alat untuk menciptakan video lucu tentang hewan. Inilah yang terjadi jika kucing dan anjing mengenakan pakaian seperti manusia. Jika menggunakan selatif atau kos kaki, mereka akan memperontak. Tapi jika menggunakan pakaian, justru mereka hanya bisa paslah seperti rekaman-rekaman berikut ini. Ketidak nyamanan kucing berpakaian Cina Kucing bertopi bunga dan bertopi Mesir Dan anjing-anjing berpakaian Natal Namun, hewan-hewan ini nampak pasrah, meski wajah mereka menunjukkan rasa tidak nyaman. Aktif lucu kejahilan manusia terhadap hewan berikutnya adalah dengan menggunakan sinar laser. Aktif dalam berburu, begitulah salah satu naluri seekor kucing. Dan selain aktif berburu mansa, ternyata kucing juga aktif berburu cahaya laser seperti rekaman video berikut ini. Sekor kucing yang sedang berada di atas tempat tidur ini berusaha menangkap sinar laser yang terus bergerak memutarnya. Sementara itu, kucing hitam yang satu ini juga tak kalah aktif. Ia begitu lincah mengejar sinar laser, bahkan hingga menerkam dinding, lalu bergelantungan di papan yang tergantung di tembok. Dan akhirnya masuk ke dalam tempat sampah untuk mendapatkan sinar laser tersebut. Lalu ada juga seekor kucing hitam kecoklatan terus berputar layaknya jarum jam. Tanpa menyerah, ia mengikuti gerakan sinar laser di lantai. Dan yang terakhir adalah kucing lucu yang merayap di tembok hijau seperti seekor cicat. Uniknya, ia bisa bertahan merayap di tembok beberapa lama untuk mendapatkan sinar laser yang membuatnya penasaran. Dan aksi jahil manusia yang terakhir dilakukan pada seekor bumlon. Rekaman berikut ini sangat menakjubkan. Seperti kita ketahui, bumlon terkenal sebagai hewan yang mampu berganti warna kulit mengikuti tempat di mana ia berada. Dan nampaknya sama jika ingin membuktikan fenomena tersebut. Ia pun memberikan bumlon beberapa kacamata dengan warna berbeda. Pertama, bumlon diberikan kacamata berwarna ungu dan bumlon pun berubah jadi ungu. Kemudian bumlon diberikan kacamata hijau. Kemudian kacamata merah. Lalu kacamata hitam. Dan sang bumlon pun terus berubah warna sesuai kacamata yang diberikan. Dan yang terakhir adalah seluruh kacamata yang berbeda warna tersebut diberikan pada bumlon. Dan sang bumlon pun membuktikan kepandainnya merubah warna kulit. Karena sekarang tubuh bumlon dipenuhi warna ungu, hijau, merah, dan hitam mengikuti seluruh kacamata yang diberikan kepadanya. Pemirsa itulah ketujuan si lucu kecahilan manusia pada hewan versi on the spot. Terima kasih telah menonton!